Setelah 4 tahun kesini lagi Tubuhnya itu minus 5 guys Aduh gimana dingin ya Anjang aseo Hai guys Assalamualaikum Hari ini hari Ya gitu deh kalau gak sini selasa ya Pulau akan bertolak dari Turung Agung Menuju ke Juanda Kemudian lanjut ke Singapura Dan nanti malam flight aku Ke Incheon Korea Selatan Panas banget ini pukul 8 Sebentar lagi aku akan dicumput oleh travel Kayaknya yang flight dari Surabaya Ke Singapura Aku gak banyak bagi flight reportnya Karena aku mungkin sudah pernah Bikin video yang flight Keberangkatan dari Surabaya menuju ke Singapura Pake Singapura Airlines Jadi penerbangan aku hari ini Memakai Singapura Airlines Gak tau SQ berapa ya Ini kopernya lihat Burat guys Karena keberatan dengan Baju hangat dan sepatu boot ya Baju hangat aku ada dua Sepatu bootnya ada dua Karena kita akan main salju Jadi si Cimel di Turki Aku di Korea Si Cimel besok berangkat Ke Madinah Kalau gak salah Antara itu Aku besok baru landing Di Seoul Landingnya besok pagi Kurang lebih di pukul 7.30 Waktu Korea Musim dingin Aku untuk nanti di pesawat Hanya pake coat tipis saja So cuma lagi Nanti di airport saja Aku lagi nunggu travel aku Akhirnya Korea Annyeonghaseyo Nih koper aku gode Segede gaban Liat guys Aku duduk segini Nih kopernya Ini koper baru loh Koper baru Nanti aku mau pakein baju dulu Kalau gak baret sayang Koper baru kan Ini bajunya Biar gak kedinginan Karena musim salju kan Jadi biar koperku gak kedinginan Aku bagiin Baju hangat juga Ini baju koper aku yang lama dulu ya Tapi kayaknya elastis deh Masih deh ya Nanti Ini sudah burat ya Harap-harap Disana gak beranak-tinak ya Beran dengan baju hangat Dan sepatu burut Mantap Sudah Jadi nanti aku bikin videonya tuh sedikit-sedikit Karena aku menghemat baterai ya Walaupun baterai ku di kamera ini ada 3 Tetapi Besok selepas datang Aku terus lanjut Ke Busan pake train Pake high speed train Kita akan pake kayak Shinkansen gitu ya Aku sudah beli tiketnya Untuk 4 hari Harganya Sekitar 1.7 ke 1.8 juta Hampir 2 jutaan gitu lah ya Jadi kita boleh pake untuk ulap-balik Dari Seoul menuju ke Busan Trend to Busan besok guys Jangan lewatkan vlog-vlog Aku cetar ulang-ulang membahana pastinya Tara Aku pake outfit seperti ini guys Jadi karena long flight Perjalanan panjang Jadi outfit ku mekar seperti ini ya Pake dress yang Ya senang kita Macam kayak di pesawat gitu ya Ya friend ku dateng Travel ku Dateng Kok akhir kenapa pak? Tumben Aku operannya di Ngantru Daripada kita ke Blitar Oh operannya di Ngantru Gitu tak pikir kok Akhir Kok lupa Dan cuma seorang male Saya saja Dari Tulungagung Iya Tulungagung sepikir Iya kenapa ya kok sepikir Tidinya tiga orang Satu tujuan Oh terus ini nanti yang berangkat dari Blitar Ketemunya di Ngantru Oh tak pikir lupa Kok aku gak dijemput Ketemunya itu ada setengah jam lebih ya Ya Allah Pukul 1 baru datang di Juanda Tadi tuh Aduh gelap guys Sorry 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 Tadi tuh waktu di KM 731 Di Tok Itu Macet tuh ya Karena alarmnya tuh bunyi Travel aku Jadi disana tuh berhenti kurang lebih Pada 20 menit Ya Allah Wah anas banget Jadi sekarang ya Allah Rasanya tuh kayak Terbakar gitu ya Gak ada angin Terus panas Di bahu tol Kita berhenti Hampir 20 menit Sampai tunggu Mobilnya tuh dapat nyala lagi Sekarang pukul 1 Flight aku di pukul 4.30 ya Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 3 jam lebih lah ya Kita mau masuk Mau cari minuman Panas banget ya Ini di Juanda Sepi banget guys Juanda Terminal 2 Beda banget sama Terminal 1 Kalau Terminal 1 tuh rame Kalau Terminal 2 tuh seperti ini Sebulan yang lalu kita kesini Sekarang sebulan yang lagi Kita kesini lagi Dan masih keadaannya Tetap sama Starbuck belum buka Kalau ada Starbuck Kita mau promnya di Starbuck loh guys Ini Terminal 2 ya Aduh lumayan dingin Lumayan sejuk Daripada di dalam travel tadi Jemung Tepuan Dari perjalanan Dari Tulung Agung Sampai ke Surabaya tuh Airconnya tuh macamnya Nyalanya tuh kedih Kedip Kedip gitu Jangan Ya Allah Ini terasa enak Ngetem disini Nongkrong disini Lepak disini Sambil menunggu flight nanti Itu terasa nyaman gitu ya Kalau sejuk ini Tuh lihat Tari kita sudah makan di bakmi Bakmi itu Gak tau ini mau makan Dimana lagi ya Kita Pusing Pusing Ini putar 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 Rukaku Penuh dengan cucuran keringat Disitu ada roti Oh Terus ini ada bakso Ada Cien Itu macam kayak ginseng Gitu Ada bakso nya Pak Jo Terus Di sebelah sana tuh ada Apa lagi Terus sebelah sana ada Indomaret Kita coba Pusing pusing Cari-cari Yang berkenan Makan tengah hari Ada oleh-oleh Souvenir Kayaknya aku juga Tetap mau kesini ya Ke si bakmi Apa ini ya Karena gak ada yang lain Pilihannya yang Macam kayak Apa ya Menggiurkan selera gitu Kalau ada Starbucks Pasti ngetem di Starbucks Starbuck tuh adanya Di T1 Kalau T2 tuh Alamak Eh Java Myvi Aku dulu pernah Sewa Atau rental Wifi disini Tapi untuk besok Aku ambil di Incheon ya Aku sudah Order dari Clock Untuk Wifi selama aku disana Jadi kita macam Sewa modem gitu ya Aku order di arah Clock memakai Credit card Sekarang credit card Itu penting banget guys Jadi kita harus punya ya Untuk order Untuk booking Untuk apa saja Penting ya credit card Aku dulu pernah Sewa ini Untuk kupakai Ke Jepang Nah disini Kontornya ternyata Dulu aku pernah Ambil itu Di arah Indomaret Yowes lah Disini lagi saja Ini yang paling dekat Dengan gerbang Keberangkatan Lagipun tempatnya Juga kosi ya Disini Dan aku mau duduk Di tempat aku itu Lagi disini Kita akan ngetem Kurang lebih sejam lah ya Minum kah Makan kah Gitu Wow Es campurnya Menggoda Aku tadi order Bakso itu guys Sama Es cincau Cincau Aduh enak banget Ada es teller Tapi kalau es teller itu Pakai alpukat Aku gak doyan Alpukat Ada es tegan jeruk Wow Mantap Ini aku order Bakso Wih Baksonya kayak gini Bakso halus ya Lihat guys Wow Mantap Ini tadi sudah Bamis sekarang Bakso ya Wow Mantap Terus ini es cincau Aku mau sedikit susu Ya udah Selamat makan Tengah hari Lihat Tentolnya rek Bakso nya rek Sama tahu Ini gudi Wow Enak rek Ya Allah Bakso Indonesia Kita tuang tomato Tiu Kita bagi keca Sikit Oh Cabai-cabai Mana lada 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 Jangan pedas-pedas Nanti di pesawat Sakit parut ya Wow Ini ladanya Satu Dua sajuk Kita aduk-aduk Wow Tidak kenyang Soalnya kita masuk ya Ke area Keberangkatan Antriannya Panjang Banget Guys Jadi disini tuh Gak ada perbedaan Antara yang sudah Online check-in Sama yang belum ya Gila Aku disini Panjang banget Untuk SQ ya 17,9 Kupikir tadi 25 lebih loh Ternyata gak ya Berat di tangan Saja tadi Terus dapat dua boarding pass Jadi bagasi terus turunnya Di Incheon ya Jadi saat transit nanti Di Singapura Bagasi gak usah kita Urus Ya Allah Gelap gulita Masya Allah Kayaknya sudah Kan turun hujan Lebat ya Terus antriannya Itu lupu Wanjong banget Kayaknya pesawat akan penuh Padahal pesawatnya hari ini Kayaknya Boeing 737 saja ya Pesawat kecil ya Bukan pesawat besar Ini Antriannya Masih sampai disini guys Aku tuh sedih banget Kalau Mendung gini guys Ya Allah Ini pasti nanti Terbalensi Waktu naiknya Masih agak sedikit gegar ya Tuh lihat Hitam Kelam Kupikir tadi kan panas Ditao saja Tadi panasnya cetan Membana Ulala Menggetarkan hati Jiwa dan raga Kenapa sekarang Saat akan Flight ke Singapura Tuh Sudah ada bunyi Guru-guru bunyi Ceder-ceder gitu Sebenarnya lagi Pasti hujan kuat ini ya Dan pasti akan Terbalensi Saat naik Dan saat di atas Kita mendekati Gate ya Di gate 8 Paling hampir ujung Di Surabaya ini Totalnya ada Gate 9 Kita akan menuju Ke gate 8 Kita akan Mendekati sana lah Kita duduk-duduk Di sana Ini aku tenteng Cuman ini aku bawa guys Aku gak bawa Koper kecil ya Dan sentiasa Pakai heels Cara Ini adalah Terminal 2 Yang kita ngantar Cimal kemarin Itu adalah Terminal 1 Ini International Terminal Yang Cimal kemarin Adalah Domestic ya Kok agak sedikit Sepi ya Iya Pakai gula Tapi jangan terlalu banyak Ditunggu sini Atau aku duduk Di sana terus Oh ya makasih Ada pesawat take off Mendung tak berarti Hujan Kita cek Pesawat yang SQ dari Singapura Yang akan menjemput aku Eh aku lagi 9 SQ 927 Sudah sampai dimana ya 927 Eh 926 guys Sorry Sorry 927 kan nanti Yang aku naiki SQ 926 Kita lihat Live-nya Sudah sampai dimana Oh sudah sepeda perjalanan Iya Sudahkan mendekati Juanda Ini akan landing 57 menit Lagi Get Aku nanti disana Di paling Ini Ini Depan nih ya Disini Ini G8 Wuh Cuacanya panas Boanget Pantesan Mau hujan Coffee latte Sejuk Tapi bukan Starbucks Punya Bukan coffee bean Dan sebagainya Ini Kedai lokal Ya Manis Manisnya kuat Nih aku sebenarnya Rancangan dari awal tuh Aku pengen keluar airport Karena kan transitku tuh 4 jam kan Jadi datang kurang lebih Di pukul 8 Baru tolak lagi Di pukul 12.30 malam Jadi ada masa tuh 4 jam di Changi Terminal 2 Terus nanti berangkat lagi Itu di Terminal 3 Jadi pindah Terminal ya Kita nanti Rencananya aku mau keluar Itu mau ke jual Jual ya Ke jual Indoor Waterfall Kair terjun Yang di dalam Itu yang di Terminal 1 Itu katanya Kalau malam tuh Cantik banget Aku sudah pernah kesana Itu waktu siang hari Atau tengah hari Waktu malamnya Itu belum pernah Katanya Kalau waktu malam Itu ada pertunjukan Sinar laser Cantik banget disana Tapi gak tau Aku nanti mau kesana Karena enggak Aku belum isi ICA ya Atau Arrival Declaration Di arah Sini pesaiknya Dari Singapur ya Kalau sekiranya Nanti ada masa Kita akan keluar Kita akan lihat Macam pertunjukan Sinar laser Di arah Jual Waterfall Yang ada di Arah Terminal 1 Kalau enggak Ya udah Gak usaha ya Kita di dalam Saja Minum-minum Makan-makan Fandar Menunggu flight Jadi aku gak dapat Apa janji Hanya bagitahu ke kalian Sekiranya kalian Nanti ke Changi Sempatkan ke Ke Jual Waterfall Yang ada di Terminal 1 Kalian boleh kesana Pake sky train Atau Boleh jalan kaki juga Tapi kalau naik taxi Gak dapat Tuh lihat guys Lagi hujan lebat Angin Jadi pesawatnya itu Naik lagi guys Tuh kasih lihat Tadi sudah akan landing ya Nini lihat Ini pusing lagi Tadi sudah akan landing Disini ya Pusing lagi Kesini Kesini Dia balik lagi Berpusing Ini gak jadi landing Ya Allah Angin tadi kan Jadi Posisi kayak gini tuh Macam kayak Dangerous gitu loh Kalau mau landing ya Pasti delay ini ya Delay kurang lebih 30 menit Masuk ke gate 8 Boeing 737 Seri 800 Pesawat kecil ini Dia konfigurasi seatnya 33 Nanti yang akan kita naiki Saat pulang Dari Singapore Menuju ke Surabayanya Itu kalau gak salah Airbus E330 ya Flight pagi ya guys Kurang lebih dipukul tujuan Kalau gak salah ya Dari Singapore ya Wow Nih guys Dia akan masuk kesini Terima kasih Ya Ya selamat menikmati 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 jam jam siap buat kekuatan jiwa raga oke masker 6 jam mantap korea masih wajib masker ini perjalanan kita dari singapung menuju ke injeon diri titik 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 ke atas ke utara ke timur dan ini injeon korea selatan bukan korea utara ya guys kalau korea utara kesini 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 itu korea utara kita turunnya di korea selatan sini terus besok kita lanjut ke bawah sini ke busan as the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through singapore ngam di sayap jadi nggak nampak pemandangan di bawah nggak ada game apa ya barusan terbalans ada tiga benet ya di area sini guys di dekat dari Vietnam sini tadi ini sudah dimana nih dekat Manila ya sini Manila filmin nah separuh lagi sudah separuh perjalanan kesambung pengapannya nggak boleh dilepas ini goyang loh guys aku ketakutan dari tadi semua pada tidur ngorok aku labra guys labra belum dikasih makan sama sekali kalau dulu gitu biasa menaik itu kita dapat seleng kacang terus dapat hadung panas terus dapat stunggin dapat tut beras terus minuman tuh sering dibagi dapat ureng jus makanya itu dapat dua kali waktu naik sama sebentar lagi cat landing tapi sekarang gak cuma sekali saja sekecepat landing itu saja makanya speednya 907 km 908 ketinggiannya 12.000 lebih meter tiga jam lagi kita akan datang ya sudah separuh lah kurang lebih ini selamat pagi ini pukul 4.30 waktu kita atau 3.30 waktu Indonesia ini aku ada request muslim meal kayak gini ya ada stroberi eh stroberi ya ada yoghurt ada roti ada butter terus ini makanannya ya oh roti jala terus ini kuah kari wow ngam ya tapi kita gak ke India ini kita mau ke Korea tapi dibagi kari ya dapat makan 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 terima kasih kopi di atas ketinggian 40.000 kaki sekarang posisi sudah di mana di kudu sudah limas dari Taipei sudah limas dari oh sudah kami mendekati jeju jeju island jeju island apa yang kamu inginkan? apa yang kamu inginkan? apa yang kamu inginkan? apa yang kamu inginkan? oke oke sudah sampai Incheon matahari pun sudah terbit disini ya pukul berapa yang itu Incheon wow wow akhirnya ke Korea lagi setelah empat tahun setelah empat tahun kesini lagi akhirnya katanya di luar itu udaranya suhunya itu minus lima guys aduh gimana dinginnya uuuu enjengaseo wih cantik wehh Korea wehh akhirnya salju, salju dimana kamu salju anda anda oh iya betul hari ini prediksi tuh ada turun salju disini tapi kita hari ini terus ke Busan ya ke Busan dulu ke Busan dulu ke selatan ya kita akan pakai high speed train Macam bullet train Macam Shinkansen Yang pernah aku pakai dulu di Jepang ya Dia speednya itu hampir 400 something Kilometer per jam ya Ayo kita ke Sail Station Lepas itu baru kita Naik bullet train ke Busan Sampai disini dulu ya Yang penting bulan sudah landing Persiapan Yalu sambil ngos-ngosan Minus 5 derajat celsius pagi ini Di pukul 7.30 Wow Ini semua Satu flight sama aku tadi Wih cantik Kewkut Siapkan Kewkut Halo semuanya Selamat pagi Salam dari Korea Ya ampun Akhirnya ini pukul 8 Kita sudah selesaiin semua sekali Sudah Immigration sudah Custom di clay dan sebagainya Aku mau keluar Selepas ini adalah vlog Trend ke Busan ya Tapi aku mau keluar sekejap Minus 5 derajat Seperti apa guys Tidak Langsung beku Ya Allah Tidak Ya ampun Gila dinginnya Langsung Minus 5 derajat Ya Allah Menggigil Tidak 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 Terima kasih.